Seorang wanita di Lampung mengalami kekerasan oleh suaminya saat dirinya ingin menemui sang anak. Aksi penganiayaan itu dilakukan lantaran cek cok berebut hak asuh anak. Polisi telah menetapkan sang suami menjadi tersangka. Beginilah rekaman video yang viral di media sosial saat seorang istri dianiaya oleh suaminya di depan anak dan keluarganya di bandar Lampung-Lampung. Korban berinisial ANW dianiaya saat mencenguk putra sulungnya yang berusia 3 tahun. Aksi kekerasan dalam rumah tangga itu rupanya sudah dilakukan oleh pelaku berulang kali. Bahkan tak tanggung-tanggung pelaku memukul korban di depan putra sulungnya hingga menyebabkan rasa trauma yang mendalam. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, Satres Krimporesta Bandar Lampung menetapkan dan melakukan penahanan terhadap tersangka AP yang diduga kuat melakukan aksi KDRT terhadap istrinya yang masih dalam proses perceraian. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23, tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kini tersangka terancam hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One, mengabarkan.